Desa Panipahan yang terletak di pesisir pantai tepi laut, sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Singapura dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan labuhan batu provinsi Sumatera Utara. Desa Panipahan adalah desa yang berdiri di atas air, dan apabila saat air pasang tiba, rumah penduduk tampak kelihatan terapung di atas air. Oleh sebab itu Panipahan juga dikenal dengan yang disebut kota terapung. Panipahan adalah sebuah desa induk sebelum diadakan pemekaran menjadi dua desa yakni Desa Panipahan Laut. Desa Panipahan sangat dikenal dengan penghasilan ikan terbanyak, maka dari itu, Desa Panipahan memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal melalui pengolahan produk ikan. Tepatnya di dusun sungai sampai niat Desa Panipahan, Sabtu 12 September 2020 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau mendapat kunjungan kehormatan sekaligus bersilaturahmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka menindak lanjuti perintah dari Bupati Haji Suyadno, meninjau persiapan tatap muka di masa pandemi COVID-19 ke sejumlah sekolahan yang ada di Pasir Limau Kapas. Dalam kunjungan kerjanya di Palika, Kadis Dikrohil berkesempatan mengunjungi Sekolahan Paut atau Pendidikan Usia Dini Binaan PKBM Bina Ilmu Kecamatan Palika. Sekaligus menghadiri kegiatan pelatihan tata boga PKBM Bina Ilmu Palika, yakni pengolahan kerupuk kepiting binaan miskiah SPD yang terletak di Jalan Kuning Jalil Desa Pahipahan. Terima kasih. Pertama, kunjungan ini merupakan agenda ketika kami kemarin dipercayakan Pak Bupati untuk bertugas Dinas Pendidikan. Ketika itu kami pertama kali melakukan kunjungan sekaligus di Satu Rahmi, Kecamatan Kubur dan Kubur Salam. Namun tergendala waktu itu akibat adanya Corona ini. Tapi setelah adanya Corona ini, kita juga perlu turun ke setiap kecamatan dalam rangka persiapan melihat kondisi sekolah dalam persiapan belajar tata buka. Pada karena itu, kegiatan yang memang kami rencanakan untuk kunjungan ke kecamatan, kami teruskan kembali sambil kami melihat kondisi dari setiap sekolah dalam rangka persiapan belajar tata buka ini. Jadi ini murni dalam bentuk, apa namanya itu, Satu Rahmi sebenarnya. Tidak ada kegiatannya, tapi minimal kami Satu Rahmi sekaligus mencapai kesiapan dari belajar tata buka. Selamat menikmati. Sebanyak 25 peserta yang mengikuti pelatihan tata buka pengolahan kerupuk kepiting yang dipimpin langsung oleh Niskiyah selaku Ketua PKBM Bina Ilmu Kecamatan Palika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana dia datang? Kecil bapak, dia datang. Mumpung bapak ada di tempat, jadi istirahatnya. Terima kasih kami usahkan. Terima kasih bapak. Terima kasih bapak. Terima kasih bapak. Terima kasih kami usahkan. Dalam kesempatan ini Niskiyah memberikan edukasi mengenai cara memilih kepiting yang layak untuk dijadikan kerupuk kepiting. Selain itu Niskiyah juga memberikan pemahaman cara membedakan kepiting jantan dan kepiting betina, serta kepiting yang enak dan layak untuk dikonsumsi. Ada pun mulai berdirinya PKBM Bina Ilmu Kecamatan Palika ini sekitar 14 tahun silam, atau tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 2004. Dan manfaatnya telah terasa bagi para perempuan yang tergabung dalam kelompok tersebut, terutama dalam kegiatan belajar masyarakat atau juga program kecakapan hidup perempuan PKHP. Selain pelatihan tatap muka pengolahan kerupuk kepiting, anggota yang tergabung di PKBM Bina Ilmu Palika, juga memperoleh izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, serta mengantongi izin edar produk rumah jemur kerupuk, sekaligus pendampingan agar mendapatkan permodalan untuk pengembangan usaha rumahannya. Alhamdulillah kegiatan pembukaan PKHP, Tata Boga tahun 2020 di dalam Tata Boga pengolahan kerupuk kepiting berjalan lancar. Dan Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Camat Kecamatan Pasir Mokapas, kepada Ibu Camat Ketua Tim Pengirat PKH Kecamatan Pasir Mokapas, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokanilid, beserta rombongan yang sudah membuka dalam acara kegiatan kami dalam pelatihan Tata Boga kerupuk kepiting di PKBM Bina Ilmu Kecamatan Pasir Mokapas. Semoga peserta semuanya nanti bisa sukses. Mustar Manurung mengabarkan dari gedung PKBM Panipahan Kecamatan Pasir Mokapas, Kabupaten Rokanilir Riau.